Kalian sudah menonton video gue yang ini? Hancurnya bisnis online karena pabrik ikutan jualan di online Loh kok bisa sih? Isu udah banyak banget beredar Dimana gue membahas mengenai pabrik terjun jualan, dampak dan hancurnya produk persaingan tidak sehat dan nasib distributor, reseller, dan dropshipper karena pabrik ikut jualan online Tapi kalian tau gak sih kenapa pabrik akhirnya memutuskan untuk jualan online? Walaupun tidak semua pabrik ya temen-temen ya tapi ada pabrik-pabrik tertentu yang akhirnya memutuskan untuk jualan online Gue akan mencoba mengambil sudut pandang netral atau mungkin lebih tepatnya gue akan mencoba mengambil pola pikir sebagai owner dari yang punya pabrik ya Dimana gue akan membahas mengenai kenapa pabrik terjun jualan online Pabrik jualan online baik disengaja maupun terpaksa gue akan mencoba mengambil sudut pandang netral Oke disclaimer dulu gue tekankan sekali lagi dimana gue tidak membela siapapun tapi gue akan mencoba mengambil sudut pandang sebagai owner dari pabrik dan nanti gue juga akan kasih konklusinya di akhir video Tapi sebelum kita membahas topik ini lebih dalam ada baiknya temen-temen untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video seperti ini untuk memberitahu kalian mengenai kenapa sih pabrik ikut jualan online Oke jadi like dulu video ini temen-temen gue tunggu sampai hitungan ketiga Satu Dua Tiga Oke guys thank you udah like kita langsung masuk ke topik utamanya Chapter 1 Pandemic Effect coba kita flashback dulu ya kedua tahun yang lalu dimana pandemi tuh lagi heboh-hebohnya dimana banyak toko yang harus tutup lebih awal bahkan gak boleh buka toko produksi itu susah banget lah karena ya pandemi jadi kayak mengurangi aktivitas di dalam ofis jadi banyak yang WFA sehingga omset pabrik pun menurun banyak distributor atau reseller juga akhirnya menurun bahkan gak sedikit juga yang tokonya akhirnya bangkrut temen-temen otomatis pedagang-pedagang offline maupun online yang ya gue rasa lebih ke offline ya kalau online kan masih ada peningkatan tapi kalau offline ini mulai menurun 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 akhirnya untuk pembelian ke pabrik ini pun ikut menurun sehingga pabrik omsetnya menurun juga dong karena kekurangan orderan dari offline dari distributor atau resellernya yang berjualan di offline bukan berarti bagian sales atau marketing dari pabrik tersebut tidak ngelakuin penjualan atau tidak mencoba untuk menawarkan mungkin sudah dicoba untuk menawarkan tapi mau gimana lagi mereka tidak mau order karena ya pandemi di luar dari menghemat uang kurangnya orderan toko sepi toko juga tutup lebih awal sehingga ya marketing atau sales juga kebibungan gimana caranya dia menjual produk tersebut produk dari pabrik tersebut sehingga omset dari pabrik menurun makanya banyak banget berita mengenai karyawan pabrik itu di PHK gue gak tau apakah temen-temen disini punya kenalan atau mungkin temen-temen sendiri bahkan disini mohon maaf apakah kalian di PHK atau kalian pernah kerja di pabrik terus di PHK karena pandemi coba komennya nah yang jadi pertanyaan gue adalah apakah kalian tau perihal tersebut dimana karyawan pabrik itu banyak banget yang di PHK itu bener-bener banyak banget temen-temen tapi disini gue gak menyebutkan ya pabrik-pabrik apa saja atau pabrik kategori jualan apa saja yang bener-bener PHK karyawannya banyak banget itu gak bisa gue sebutkan karena setiap pabrik itu punya kategori jualannya masing-masing dan ya tergantung mereka untuk environment-nya ekosistemnya lalu jual-belinya dimanage seperti apa itu kan beda-beda setiap pabrik jadi disini gue gak bisa menyebutkan pabriknya apa tapi yang gue tau banyak pabrik yang melakukan PHK karyawan tapi disini kita gak bisa menyalakan si owner dari pabrik namanya omset menurun terus takutnya dia gak bisa bayar gaji karyawan tapi operasional berjalan juga terus kan kebutuhan-kebutuhan kantor itu berjalan terus kebutuhan pabrik sehingga omset aja gak ada makanya dilakukan yang namanya PHK walaupun sebenarnya gue yakin owner itu tidak mau melakukan hal tersebut cuman karena terpaksa chapter 2 crazy order untuk banyaknya owner dari pabrik yang melihat berita-berita di sosial media di artikel dan sebagainya ngeliat bahwa banyak banget seller online itu yang bisa mendapatkan orderan ratusan sampai ribuan bahkan puluhan ribu orderan mau itu dalam sehari seminggu atau sebulan dia merasa kayak wah jualan online ini mantep juga ya akhirnya mulai tergiur dan akhirnya ingin mencoba untuk ikutan jualan online karena si owner pabrik tersebut merasa bahwa penjualan online ini bener-bener kayak mantep banget crazy order orderannya gila banget jadi kenapa gue gak mencoba untuk akhirnya terjun ke dunia online walaupun gue adalah pabrik atau factory apakah hal tersebut salah? menurut kalian gimana? coba komen ya pabrik sendiri mulai merasa bahwa penjualan online itu mantep dimana produknya terpampang jelas rating dan ulasan itu kalau udah ada udah banyak itu akan bener-bener keliatan terus selamanya selagi e-commerce atau marketplace itu tetap masih ada selalu ada terpampang jelas jadi sehingga kayak oke orang-orang udah tau gue udah ada review yang banyak orang-orang tau gue udah punya bintang yang bagus udah pasti produk gue akan dibeli terus asalkan dengan catatan produk tersebut masih high demand ya masih bagus atau masih hot masih trending tapi kalau misalnya udah downtrend atau misalnya produknya udah gak diminati ya sama aja cuman kebanyakan pabrik akan mengira bahwa produk tersebut pasti akan selalu exist akan selalu ada dan akan dibeli terus melihatnya banyaknya review bintang akan membuat buyer repeat order terus itulah yang akan dipikirkan ketika kita jualan online dan itu adalah salah satu keenakan jualan online secara order dari pabrik siapa sih yang gak pengen gue tau gue sebagai order dari pabrik gue mempunyai HPP atau modal yang lebih rendah daripada yang lain-lain secara gue adalah pabriknya gak mungkin harga modal gue itu lebih rendah daripada distributor dan reseller sedangkan mereka mengambil produk dari gue contohnya nah udah gitu gue juga bisa memotong kos kos dimana dan gue juga tau kalau gue tuh siap untuk memproduksi banyak orderan karena ya secara gue pabrik sekali bikin mungkin bisa banyak sekali produksi jadi kayak gue gak takut untuk kehabisan stok jadi bisa dibilang untuk pabrik ini HPP mereka yang kontrol ya wajar-wajar aja lah pabrik chapter 3 ready to campaign ready to campaign dimana ada campaign dari marketplace atau campaign yang dibuat oleh gue sendiri sebagai owner pabrik yang ikut jualan online itu gue akan bener-bener siap untuk ngikutin campaign kenapa? dari modal dan stok itu udah siap banget secara harga udah pasti lebih murah daripada yang lain dan stok juga udah mantep banget ratusan sampai rebound order udah pasti siap untuk di handle dan udah pasti marketplace akan ikut support siapa sih yang gak mau marketplace mendapatkan seller yang langsung pabriknya itu kan kayak langsung tau marketplace juga gak bodoh-bodoh banget guys karena ya ada admin fee dan sebagainya dia tau kalau dia HPP-nya murah banget dan pabrik tersebut bisa potensial untuk menjual dengan kuantiti yang banyak ya pasti marketplace akan sangat-sangat welcome karena ujung-ujungnya adalah cuan udah pasti request dari marketplace ya untuk stok harga campaign yang khusus itu akan siap banget sebagai owner dari pabrik karena udah jelas lah peon utamanya itu di pabrik jadi kayak ya udah pasti campaigner paling siap lah dia sekarang gue balikin ke kalian kalau misalnya kalian adalah marketplace itu sendiri apakah kalian akan menolak untuk menerima seller yang pabrikan coba komen juga ya chapter 4 warehouse warehouse atau gudang udah pasti siap banget dong dari pabrik untuk foto produk pembuatan konten video atau ngelakuin jualan via live streaming itu udah pasti akan siap banget secara warehouse-nya sudah ada gudangnya sudah ada namanya gue owner dari pabrik gue punya pabrik berarti gue punya modal yang cukup besar untuk membuat studio gue sendiri jadi itu bakal lebih mudah asalkan si owner itu mau belajar untuk mendekorasi atau membuat fitur-fitur yang cocok banget untuk ngelakuin yang namanya pembuatan konten dan live streaming ya well itu bisa langsung nge-hire SDM baru untuk menghandle hal tersebut ya untuk mempersiapkan space atau tempat untuk live streaming akan sangat siap jadi wajar aja banyak dari mereka yang live di pabrik dan sudah terdesain dengan baik sedangkan buat kalian yang modalnya terbatas stok terbatas itu kan pasti lebih berat untuk bersaing dengan pabrikan yang memang udah ada modalnya dan udah ada warehouse-nya udah ada pabriknya ya udah jelas lah itu udah keliatan banget lah tanpa harus gue jelasin lebih dalam chapter 5 conclusion nah itu adalah perspektif gue dari seller yang merupakan owner dari yang punya pabrik ya memang menurut gue akan sangat amat disayangkan apabila seller yang merupakan owner dari pabrik juga itu ikut terjun ke jualan online kenapa? karena sebenarnya capek banget untuk menghadapi B2C atau ke end user ke customer yang satu persatu orderannya dibandingkan B2B yes gue tau bahwa B2B juga terkadang ada yang namanya tempo dan sebagainya tapi kan itu tergantung perjanjian di awal juga sebenarnya tapi sebenarnya lebih enak kita menerima orderan yang banyak tapi sekali keluar langsung udah banyak sekali produksi banyak keluar sekali produksi banyak keluar daripada sekali produksi tapi nunggu paket satu persatu di packing lagi di packing lagi cuman well sekarang jamannya juga udah berbeda itu balik lagi ke hak masing-masing gue juga gak punya hak untuk ngasih tau hal-hal seperti ini juga ke kalian balik lagi ke perspektif kalian lagi ini tapi teman-teman gak usah khawatir karena masih banyak juga pabrik-pabrik yang gak ikut jualan online dan masih berharap dari reseller dari dropshipper dari distributor jadi si pabrik tersebut hanya berfokus untuk memproduksi dan mengeluarkan produk-produk baru tenang aja itu masih jauh lebih banyak daripada pabrik yang jualan online jadi gak usah takut oke guys segitu aja semoga video ini dapat bantuan kalian dan menambah wawasan kalian dan mendapatkan insight baru dari video ini silahkan komen kalau misalnya ada pertanyaan apapun mengenai pertanyaan apapun atau mungkin mengenai topik yang gue bahas kali ini well jangan lupa untuk join grup telegram gue link di deskripsi dan jangan lupa kalau misalnya mau beli digital course gue bisa ke desti.store di situ ada banyak sekali kelas-kelas online gue dan yang mau info soal webinar atau kelas offline gue yang berbayar bisa ke nomor yang ini ya untuk whatsapp only guys gak bisa lewat telpon dan nomor tersebut hanya untuk informasi webinar atau kelas offline gue jadi boleh di chat tuh silahkan oke guys sekali lagi terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe Rio Gandhi peace out